Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tok 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 Kamar kembali diketuk Lea dan rindu masih tetap diam Berharap pagi telah tiba Rindu mulai paham apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini Tok 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 Buka pintunya Aku tahu kalian di dalam Lea dan rindu mengintip beri balik celah lubang kunci Ternyata itu adalah raya Langsung saja Lea buka pintu dan menirik raya Masuk ke dalam Kalian lama banget sibukannya Bisik raya Kok kamu tahu kita disini? Tanya Lea penuh selidik Aku dengar suara-suara aneh Sebenarnya aku takut Tapi aku penasaran Pas aku samperin udah ada kalian disana Aku juga lihat pas kamu bekap mulut rindu Dan menyeretnya masuk ke dalam kamar kamu Aku sempat berpikir Kamu mau ngepuluh rindu Lea Jawab raya Jadi Kamu juga dengar Banyak rindu Sering banget aku dengar Tapi selama ini aku abaikan Karena kata Anita Jangan pernah kepo kalau mau selamat Anita bilang Kamar itu hangker Kamu tahu Ratna Dia hilang setelah ketahuan kepo masuk ke dalam kamar itu Malamnya Dia hilang entah kemana Aku yakin banget Ratna hilang bukan kabur atau semacamnya Jawab raya lagi Aneh Bener-bener gak beres nikosan Rindu terlihat sesuatu Gadis yang menghilang di balik lorong Oh iya Le Apa adik kamu itu punya gelah yang sama kayak kamu Saya rindu Dari mana kamu tahu Selidik Lea Sebenarnya waktu hari pertama aku di kosan ini Aku melihat cewek Berjalan mencur lorong dengan menggunakan kemeja bunga-bunga Dan Memakai gelang yang bersama kayak kamu Udah berindu Dimana Dimana kamu lihat adikku Lea antusias Di lorong kosan ini Tapi dia menghilang di kamar Yang berada di samping lorong itu Gudang maksud kamu Tanya raya Aku gak tahu itu gudang atau apa Tapi intinya Terakhir aku lihat Itu dia disana Jawab rindu Oke Besok kita akan selidiki Tapi lebih aman Menyelidikinya Kalau pagi atau siang hari Karena kosan sepi di siang hari Aku setuju Sebisa mungkin Kita halangi paroni Agar dia tidak ke kosan ini Ucap rindu Oh iya raya Kamu jangan kasih tahu rencana kita kan nita Ucap Lea Kenapa Aku curiga Dia mata-mata disini Hah Udah gak usah banyak tanya Intinya kita harus main cantik Jangan sampai malah kita yang celaka Beri at Lea Satu lagi Untuk malam ini Kalian tetap berada di kamarku Karena aku khawatir Kalau kalian kembali ke kamar Dan ada yang lihat Kalian bisa berhasil sama Seperti Lea dan Ratna Ucap Lea lagi Mereka mengangguk Sebelum tidur Lea memperiksa seluruh kamarnya Mengganjal kunci kamarnya Agar tidak ada yang bisa masukin kamarnya Sebelumnya Ia menemukan ada kamera tersembunyi Yang berbentuk pulpen Digantung di setiap sudut ruangan Awalnya ia berpikir Itu hiasan Yang memang sengaja Diletakkan oleh pemilik kos Tapi lama-lama Ia curiga Karena letak kamera Yang sering berpindah Ia memutuskan Untuk mengambil Satu kamera tersembunyi itu Benar saja Ia mendapati Bahwa kamera itu Baru saja diganti Karena terlihat masih baru Berbeda dengan yang lainnya Sejak saat itu Ia menutup semua celah Dan mengumpulkan kamera tersembunyi itu Dalam laci meja belajarnya Agar siapapun tak dapat mengintipnya Surya sudah menampakkan sinarnya Pertanda Bahwa malam telah berganti Raya, Rindu, dan Lea Masih tertidur pulas di kamar Lea Raya terbangun Ia segera kembali ke kamarnya Namun betapa terkejutnya ia Ketika melihat kamarnya berantakan Awalnya ia mengecek semua barangnya Aman, tak ada yang hilang Kecuali Selara dalam dan juga perang miliknya Ia benar-benar takut Ia tak mau berakhir seperti Leah dan Ratna Ia harus memberitahu Rindu dan Lea Raya kembali ke kamar Lea Menampak Rindu dan Lea sudah bangun dari tidurnya Le, Rin Pas aku balik ke kamar Kamarku berantakan Ujar Raya Hah, kau bisa ada maling? Tanya Rindu Enggak, enggak ada barang-barang aku yang hilang Kecuali Sidi dan biaku Ujar Raya Fix, kamu tadi malam Pasti ada yang masuk kamar kamu Beruntung Kamu tidur sama kita-kita Ujar Raya Coba kamu cek kamar kamu Tanya Raya Kemarin aku sempat masuk ke kamar terlarang itu Disana aku nemuin Sidi dan buku-buku tentang seks Ditambah ada beban tulis kecil di tembok yang bertuliskan Target ketiga dan inisial huruf R jelas Lea Fix, kamu harus pergi disini setepatnya Raya Ujar Rindu Gimana kalau kita semua pergi disini? Tanya Raya Aku enggak bisa Aku harus nemuin adeku Kalau kalian mau pergi, silakan Ujar Rindu Aku akan tetap berada disini Aku akan bantu kamu Mengungkap misteri kamar terlarang itu Ujar Rindu Kamu enggak takut Karena makamu juga berindisial R Bisa aja kan bukan Raya Tapi Rindu Ujar Raya Aku enggak takut Aku yakin Allah pasti melindungiku Ujar Rindu Mantap Aku enggak bisa Pokoknya aku harus pergi disini Ujar Raya Oke kalau gitu Kamu harus pergi sekarang juga Rai Ujar Lea memberi saran Raya mengangguk Menuju kamarnya Membawa apa yang perlu ia bawa Tanpa hampir sekali lagi kamarnya yang berantakan Sementara Rindu dan Lea tetap menjalankan rencana mereka Kosan sudah sepi Tidak ada orang lain selain mereka bertiga Rindu dan Lea Menuju kamar terlarang itu Mengintip melalui celah pintu Kamar itu gelap Tak seperti malam Berarti kamar itu sudah kosong Semalam Pasti ada orang yang mendiami kamar itu Lea berusaha membuka pintu itu dengan kunci Sebelumnya ia mendapati kunci itu tertinggal di campur kosan Sepertinya paroni lupa membawanya Saat ia ketahuan oleh Rindu saat mati lampu waktu itu Satu persatu kunci mulai dicoba Akhirnya setelah sekian lama berusaha Mereka menemukan kunci yang tepat Dengan pelahan Lea masuk sedangkan Rindu Menunggu di luar Berjaga-jaga sambil melihat situasi Lea masuk ke dalam Sambil menyalakan flash di ponselnya Ia sengaja tidak menyalakan lampu kamar itu Lea Memerisah temukan CD itu Baru yang aneh Hanya koleksi video dewasa Buatan Jepang Buku-buku dewasa itu juga Berbuatan Jepang Ada beberapa terjemahan Indonesia Dia melihat papan tulis Papan tulis itu Bertuliskan Target ketiga Pilot Lea yakin Karena Raya berada bersama mereka semalam Makanya orang itu tidak dapat menemukan Raya Ia terus melihat Banyak sekali tisu yang berserakan di kolam tempat tidur Kamar ini juga punya sangat pengap Setelah segera lama bergeliling Tak ada yang mencurigakan Sampai akhirnya Lea memutuskan untuk menjubu dan Tempat rindu bertemu Leah Setendak keluar tanpa sengaja Lea menjatuhkan sebuah kotak Sebelumnya Lea sudah melihat kotak itu Tapi tidak ada yang menjerigakan Namun saat terjatuh CD berserakan Dan ia mendapati CD polos bertuliskan Nama-nama perempuan Lalu ia memutuskan untuk membawa beberapa CD Barangkali ia menemukan petunjuk Ia masukkan CD itu ke dalam jaketnya Dan Leah pun keluar dari kamar itu Lalu majak rindu untuk menjubu gudang Namun Saat rindu dan Leah ingin menjubu gudang Ada suara motor Yang memasuki gerbang kosan Leah langsung menarik rindu Menuju kamarnya Samar-samar Mereka mendengar suara Dua orang sedang berinteraksi Kosan kosong sepertinya Ucap seorang laki-laki Ya iyalah Orang semua pengundi kos keluar Kalau pagi Kalau gitu Kita selesaikan yang semalam tertunda Ucap laki-laki itu Oh my god Ini masih pagi berengsek Rindu dan Leah Sangat mengenal suara itu Itu seperti suara Anita Itu Anita Tanya rindu tanpa suara Hanya gerakan bibir Namun Leah mengerti Leah menganggu Sebaiknya Kita tetap diam di sini Jangan membuat suara-suara Ucap Leah dengan gerakan bibirnya juga Sayang sekali mereka tidak dapat mengintip Karena ruangan kamar Leah ini Tak terdapat celah untuk mengintip Saking lamanya mereka menunggu Akhirnya mereka ketiduran Mereka terbangun Karena ketaran di ponsel rindu Hanya menghubungi rindu Halo rindu Kamu dimana Udah hampir jam 2 nih Kita harus kerja kan Ucap Hanya melalui sambungan telpon Iya Ini aku siap-siap dulu Nanti aku ke kamar kamu saja Ucap rindu Oke Aku di dalam kamar ya Masuk aja nanti Ucap Hanya Dan langsung matikan ponselnya Lea Lea Aku harus kerja Gimana nih Bersikaplah sewajarnya Jangan sampai terlihat mencurigakan Pokoknya Bertingkah seolah kamu Gak tahu apa-apa Ucap Leah Rindu mengangguk Lalu menuju kamarnya Untuk mandi Dan berangkat ke patem Sebelumnya Ia melewati kamar Raya Pintu kamarnya sedikit terbuka Dia melihat kamarnya Masih berantakan Sepertinya Raya sudah pergi dari sini Syukurlah Batnya Rindu Rindu dan Hanya Segera berangkat Menuju patem Sementara Lea Meriksa CD Yang ia ambil Dari kamar telarang itu Ia melihat Nama-nama Yang tertera di video Betapa terkejutnya Ia Melihat ada Nama Ragnan Di sana Buru-buru Ia masukkan CD Ke CD ROM laptopnya Tak lupa Ia menggunakan headset Agar tidak menimbulkan Kecurigaan Awalnya Ia melihat Sosok laki-laki Memakai masker Berada di depan kamera Sepertinya Laki-laki itu Baru saja Selesai Masang kamera Tersembunyi Di kamar itu Lea melihat juga Seperti biasa Tak ada yang aneh Sampai laki-laki itu Kembali masuk Dan mengambil semua kamera Yang ada di kamar Ratna Dan menggantinya dengan yang baru Lalu Ratna Lalu Ratna terlihat Mengganti bajunya Dengan baju tidur Tak berserang lama Paroni Masuk ke kamar Ratna Membegapnya Dan menyeretnya Rekaman berhenti Sampai di situ Lea mencari lagi Video yang lain Dan ia Menemukan nama Ratna lagi Sepertinya Ini adalah Rekaman lanjutan Segera Lea melihat Isi sidi yang kedua itu Videonya langsung Melihatkan Ratna Yang sedang duduk Di sebuah kursi Yang berada Di tengah-tengah ruangan Yang remah-remah Dengan kondisi Tang terikat Dan mulut yang dilakban Sekian lama Ia menunggu Video berdurasi Tiga jam itu Hanya menampilkan Ratna yang diikat Tak ada pergerakan apapun Apa ini Kenapa cuma video Ratna Dikat saja Pasti ada video lainnya Harusnya Aku ambil Semua sidinya tadi Sesel Lea Lea memutuskan untuk mandi Karena sudah mahrif Saat sedang mandi Ia mendengar suara teriakan Yang sangat pilu Segera ia menyelesaikan mandinya Dan memakai bajunya Tok 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 Lea Kamu di dalam gak Ucap Mega Dari luar kamar Iya kenapa Bentar Aku pakai baju dulu Ucap Lea Tak lupa Ia memperhatikan sidit itu Dan masukkannya ke dalam laci Kenapa gak Tanya Lea Kamu gak denger teriakan Dengar Tapi aku denger cuma sekali Habis itu hilang Iya Suara terikanya Kayak suara Raya Ucap Mega Dengar Wajah Lea Berubah Bias Sekarang sudah pukul Tiga dini hari Anya dan Dindu Baru saja Sampai di rumah kos Namun Saat sampai di kos Semua punggung kos Masih berkumpul Di ruang keluarga Ada apa Kotumbeni Belum pada masuk kamar Tanya Anya Raya hilang Jawab Mega Hilang Hilang gimana maksudnya Tanya Rindu Heram Raya sudah meninggalkan kos Dari tadi siang Tadi kita semua denger suara berisik Dan teriakan dari kamar Raya Pas kita semua ngecek kamarnya Berlatakan banget Dan Raya udah gak ada disana Jawab Mega Kos seram sih Apa Raya diculik Tanya Anya Aku juga belum tahu Tapi yang jelas Kita haruslah berpolisi Ucap Mega Jangan Seru Anita Jangan Kenapa Ini bahaya loh Bisa saja Raya diculik oleh orang jahat Parahnya lagi Kalau orang jahatnya Ternyata Wincer kita juga Ucap Rindu Bentar kata Rindu Horor banget gak sih Yaudah Kalau gitu Biar aku sama Leah Hubungin polisi Sama kasih tau Pak Rony Ucap Anya Eh aku ikut kalian saja ya Minta Mega Kamu disini aja gak Temenin aku Ucap Anita datar Yaudah Kamu disini saja Sama aku Ucap Rindu Rindu Anita dan Mega Memutuskan untuk stay Di kamar Anita Anita memberikan minuman Untuk Rindu Dan Mega Agar lebih tenang Sementara Anya Dan Leah Menuju kantor polisi Terdekat Mereka melaporkan Gilan teman mereka Pihak kepolisian Tidak bisa Memproses laporan mereka Karena kasus Gilannya raya ini Belum 2x24 jam Leah bersikeras Meminta polisi Untuk datang Dan memeriksa Kosan mereka Namun kembali lagi Prosedur Untuk mencari Orang hilang Terus 2x24 jam Apalagi Kasusnya adalah Orang dewasa Pak Tapi kami yakin Sekali Pak Bahwa teman kami Ini diculik Kami dengar Teriakan yang cukup Keras Pak Ucar Leah Masih memberitahu Polisi Baiklah Nanti Nanti saya akan Kosan kalian Saya masih Menunggu Bersolil yang lain Karena kebetulan Sedang patroli Saya tidak bisa Meninggalkan Bos Saya sudah Mengabari mereka Untuk menuju Kosan kalian Ucap Salah seorang Polisi Akhirnya Anya dan Leah Menuju Kosan mereka Lagi Namun Di tengah jalan Mereka Diadang oleh Dua orang Lelaki Berbenar kurus Anehnya Dua orang itu Tidak menyakiti Mereka Hanya Menjegat Tanpa Espresi Dua orang itu Hanya Berputar-putar Meliling mereka Rindu Anita Dan mereka Berada di Kamar Anita Perasaan Rindu Jadi Zila enak Apalagi Melihat isi Kamar Anita Yang jauh Dari kata Feminim Kamar Anita Diberi poster-poster Karakter Penjahat Dalam Serial Film Layar Lebar Seperti Joker Dan yang lainnya Belum Lagi Tumpukan Buku Yang sudah Mulai Usang Banyak Juga Buku-buku Anime Ia bergenre Taylor Dan horror Aku Kedapur Bentar Ambil Minum Pak Gita Ucap Anita Rindu Menata Penuh Selidik Gak Usah Aku Gak Enak Klepotin Tolak Rindu Gak Apa-apa Kalian Pasti Hauskan Apalagi Kamurin Baru Pulang Pasti Haus Ucap Anita Sambil Tersenyum Aneh Itu Yang Ada Dibingiran Rindu Pasalnya Anita Ini Orang Yang Dingin Ketus Dan Rada Frid Ini Kali Pertama Ia Menat Anita Senyum Alarm Dalam Otaknya Berbunyi Tanda Bahaya Fix Anita Harus Diuas Padai Rindu Rindu Menatap Keseliling Kamar Anita Sekali Lagi Ia Menangkap Sebuah Boneka Yang Mencurigakan Dari Segala Pernak Penik Kamar Ini Boneka Itu Nampak Mencolok Karena Sangat Kontras Dengan Nuansa Kamar Ini Boneka Teddy Beer Warna Pink Berukuran Besar Ditaruh Di Pocok Ranjang Dan Menghadap Mereka Rindu Sangat Yakin Ada Kamera Tersembunyi Di Sana Tak Lama Anita Datang Dengan Membuat Teh Angat Mega Yang Memang Haus Langsung Minum Saja Minum Mata Itu Sampai Habis Rindu Hanya Menatap Khawatir Karena Mega Makasih Anita Tapi Kerasa Teh Nya Reda Pai Gitu Si Ucap Mega Iya Soalnya Aku Enggak Pakin Gula Gula Di Dapur Habis Soalnya Ucap Anita Sambil Tersenyum Lagi Rindu Yakin Sekali Dalam Teh Itu Ada Suatu Ketika Melihat Senyuman Anita Rin Diminum Dulu Kamu Pasti Hauskan Anita Menyerulkan Minuman Itu Ke Depan Rindu Dengan Tangan Sedikit Gemetar Ia Mengambil Minuman Itu Akan Ketahuan Bahwa Rindu Curga Pada Anita Jika Rindu Menolak Minuman Itu Rindu Pun Mengambil Minuman Itu Dan Menempelkan Pada Bibir Gelas Tempunya Saat Aneh Bagaimana Bisa Mika Meminum Habis Tay Yang Aneh Ini Makasih Tak Ucap Rindu Kok Gak Dihabisin Tanya Anita Memeliat Kelas Di Tangan Rindu Masih Penuh Iya Maaf Tak Aku Gak Suka Tes Sebenarnya Tapi Karena Kamu Udah Buatin Jadi Tetap Aku Minum Dia Berindu Anita Menetap Rindu Dalam Setelahnya Ia Tersenyum Senyum Yang Menakutkan Lama-lama Mega Terlihat Mulai Gila Kesedaran Rindu Yang Juga Merasa Pusing Namun Masih Bisa Ia Netralkan Aku Ngatuk Banget Kok Aneh Sama Lea Lama Ya Tanya Mega Sambil Menguap Mereka Pasti Lama Karena Gak Semudah Itu Lapor Ke Polisi Jawab Anita Datar Rindu Menguap Juga Anita Berhatikan Lindu Lekat Tak Lama Mega Dan Rindu Tertidur Ada Seorang Di Balik Layar Laptop Nya Memperhatikan Mereka Dari Tadi Rindu Cantik Juga Anaknya Ucap Seorang Itu Sambil Menyeringai Anita Dan Rony Menyerah Terindu Dan Mega Menuju Kamar Terlarang Disana Sudah Ada Seorang Yang Menunggu Mereka Bawa Rindu Dan Mereka Ke Kudang Disini Sudah Tidak Aman Rony Pastikan Tidak Raya Masuk Kesini Ucap Orang Itu Baik Pak Rindu Masih Bisa Mendengar Surah Itu Suara Yang Sama Yang Didengarnya Saat Berbicara Dengan Anita Rindu Rindu Hanya Berharap Anya Dan Leah Berhasil Mepulisi Kedalam Kosan Dan Menyelamatkan Mereka Eh Kalian Ngapain Si Minggir Itu Laki Buru Buru Kalau Mau Begal Ntar Raja Kalau Udah Nggak Urjan Omel Anya Pada Kedua Rang Itu Tapi Kedua Laki Itu Tak Menjawab Dan Masih Berputar Putar Mengelilingi Mereka Masih Dengan Ekspresi Datarnya Le Ini Orang Gila Bagaimana Tanya Anya Bukan Kita Diam dulu Aja Nanti Kalau Aku Bilang Gas Kamu Langsung Tentang Gas Jawab Leah Berusaha Tenang Sementara Dua Orang Berberan Kursi Itu Masih Terus Meliling Mereka Tanpa Ekspresi Namun Sehat Sekali Ternyata Kedua Orang Ini Itu Benar Benar Fokus Tak Biarkan Mereka Untuk Kampur Aneh Banget Si Tak Berkaca Paya Emosiku Seru Anya Jangan Justru Itu Yang Mereka Mau Ucap Leah Leah Terus Mengamati Keduanya Benar 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 Orang Aneh Mereka Pasti Suruh Seseorang Karena Jika Orang Gila Atau Orang Jahat Sediri Tadi Pasti Anya Delia Sudah Dilukai Leah Munya Kesempatan Karena Sepertinya Salah Satu Dari Mereka Mulai Kelalahan Kelihat Dari Ekspresi Wajahnya Yang Mulai Berubah Gerak Sudah Mulai Melambat Sehingga Ada Celah Untuk Mereka Kabur Nyak Gas Anya Langsung Menggas Motornya Kencang Kencang Keduala Laki Itu Kaget Dan Tersungkur Karena Terserempet Motor Anya Namun Laki-laki Itu Mengejar Mereka Menggunakan Sepeda Motor Yang Mereka Parkir Tak Jauh Dari Sana Nyak Ngebut Mereka Ngejarnya Ucap Lea Sambil Menengok Ke Belakang Iya Sabar Aku Nggak Biasa Ngebut Ingin Sekali Rasanya Lea Menggantikan Anya Namun Itu Mustahil Yang Ada Mereka Tertangkap Dua Lelaki Itu Hampir Mendahuli Mereka Hanya Dengan Kermetar Menggas Motornya Dengan Kecepatan Tinggi Mereka Seperti Sedang Melakukan Palapan Liar Ya Pule Aku Takut Banget Sumpah Aku Nggak Takut Sama Tua Orang Dua Tapi Aku Takut Mati Jantungan Pujar Anya Lea Hanya Muter Pola Matanya Malas Ia Terus Menengok Ke Belakang Dua Lelaki Kursi Itu Masih Terus Mengejar Mereka Saat Melihat Ada Pos ronda Dan Melihat Ada Beberapa Orang Yang Sedang Ronda Melihat Dan Anya Amat Sangat Bersyukur Mereka Langsung Saja Berhenti Di Pos Ronda Tersebut Bang Tolong Kita Itu Ada Dua Orang Laki-laki Yang Ngejar Kita Ucap Hanya Mana Neng Mana Orangnya Biar Apa Ke Pelak Pelanya Pake Penuh Hansip Ucap Hansip Yang Perbedaan Kembal Tersebut Itu Bang Orangnya Tunjuk Lea Kedua Laki-laki Itu Memasang Wajah Pandit Ketika Melihat Bapak-bapak Yang Berjumlah Sepuluh Orang Itu Berdiri Dan Menatap Mereka Dan Terlama Kedua Orang Itu Pun Memotar Arah Dan Melajukan Kederaannya Kencang Makasih Ya Pak Bang Semuanya Ujarannya Sama-sama Neng Emang Neng Dari Mana Malam Malam Begini Keluyuran Kanyasip Kita Bisa Dipolsek Pak Melaporin Teman Kita Yang Hilang Di Kosan Jawab Hanya Jujur Hilang Emangnya Berapa Tahun Umurnya Ya Semuruh Saya Bang Ah Itu Mungkin Hilang Palingan Pergi Sama Pacarnya Jawaban Sip Yang Berberan Kurus Itu Kita Berharapnya Sip Begitu Pak Tapi Ya Kita Harus Berubah Ke Kosan Ajak Lea Sekali Lagi Terima Kasih Pak Yang Kamu Dikawal Tanya Hansip Hanya Dan Lea Berpikir Sepertinya Itu Ide Bagus Boleh Pak Maaf Sudah Merepotkan Jawab Lea Lea Mendapat Pesan Dari Rindu Rindu Mengirimkan Live Location Awalnya Lea Tak Paham Tapi Kini Ya Paham Sesuatu Yang Buruk Telah Menimpa Rindu Saat Sampai Di Kosan Lea Dan Anya Minta Ditemani Oleh Bapak Bapak Ini Untuk Masuk Kedalam Rindu Mega Anita Panggil Anya Mereka Memeriksa Setiap Ruangan Tapi Mereka Tak Dapat Menemukan Siapapun Hingga Akhirnya Lea Mutuskan Untuk Membuka Paksa Kamar Terlarang Itu Dibantu Bapak Bapak Ronda Tentunya Sial Tak Ada Siapapun Di Sana Lea Benar Benar Khawatir Ia Kecolongan Le Kamar Anita Berantakan Pasti Orang Cahat Itu Udah Nangkep Mereka Ujar Anya Sepertinya Begitu Kita Tunggu Polisi Datang Dan Minta Polisi Untuk Ledak Kosan Ini Aku Yakin Banget Mereka Masih Ada Di Kosan Ini Ucap Lea Neng Bapak Harus Balik Kepos Nanti Ada Polisinya Datang Neng Hati Hati Ya Ucap Bapak Bapak Itu Bapak Bapak Itu Keluar Dari Kosan Sambil Tersenyum Tugas Kita Selesai Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Kepos S Yuni S S S S S S S S S